Laga Timnas Indonesia U20 lawan Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025 itu ibarat nonton film aksi tapi endingnya ketunda. Dominasi jelas, bayangin aja di babak pertama Maladewa cuma punya 78 umpan yang nyasar kemana-mana. Sementara Garu dan Nusantara punya 13 tembakan tapi cuma 5 yang on target dan gak ada yang gol sama sekali. Serangan sayap Indonesia yang mengandalkan Johnny dan Mopi sebenarnya sudah ngeri. Tapi Koya malah kesandung terus bahkan Jens Rappen sudah kasbek keren pun hasilnya tetap zonk. Babak kedua, nah disinilah plot twist terjadi. Indra Shafrika yang seru terhadap film laga, ganti pemain dan langsung gaspol ke jago dalam waktu 5 menit. Dari Aditya Warman yang menendang dari luar kotak sampai Rappen yang jago nendang bola muntah. Garuda meraja rela, sementara Maladewa cuma bisa bilang aduh lagi. Dan dia cuma dapatkan satu tembakan saja. Endingnya, Indonesia menang 4-0. Tapi ya, tetap bikin fans gemes. Ayo dong di komen, kira-kira lawan Timurles bakal ngebantel lagi gak? Ditunggu ya komentarnya.